Kitab Samuel yang kedua, pasal 12 Natan menegur Daud Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan pergi kepada Daud serta mengatakan, ada dua orang laki-laki dalam satu kota, yang satu orang kaya, sedangkan yang lainnya miskin. Yang kaya itu memiliki banyak domba dan sapi. Yang miskin tidak mempunyai apa-apa, kecuali seekor domba betina kecil yang dibelinya. Domba itu dipeliharanya sampai besar bersama anak-anaknya. Domba itu diberi makan oleh pemiliknya, minum dari gelasnya, tidur dalam pangkuannya. Hewan itu seperti anaknya sendiri. Pada suatu hari, seorang tamu mengunjungi lelaki yang kaya itu. Orang kaya itu merasa sayang untuk mengambil seekor dari domba atau sapinya untuk dipotong dan dimasak bagi tamu itu. Lalu, diambilnya domba milik si miskin itu, disembelihnya, dan dimasak untuk disajikan kepada tamunya. Daud marah terhadap si kaya itu, serta berkata kepada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal itu patut dihukum mati. Dan dia harus membayar ganti rugi sebanyak empat kali harga domba itu, karena telah berbuat demikian dan tidak mengenal belas kasihan. Natan mengatakan kepada Daud tentang dosanya. Natan berkata kepada Daud, Engkaulah orang kaya itu. Inilah perkataan Tuhan ala Israel. Aku telah memilih engkau menjadi raja atas umat Israel, dan aku yang membebaskan engkau dari tangan Saul. Seluruh keluarga dan istri-istrinya sudah kuserahkan kepadamu. Orang Israel dan orang Yehuda sudah kuberikan kepadamu. Dan kiranya semuanya itu belum juga cukup. Akanku berikan kepadamu lebih banyak lagi. Jika demikian halnya, mengapa engkau melanggar perintahku? Mengapa engkau melakukan dosa di hadapanku? Engkau membiarkan Uriah orang head itu dibunuh dengan pedang, dan engkau mengambil istrinya menjadi milikmu. Oleh karena itu, pedang akan tetap berada dalam keluargamu. Dengan mengambil istri Uriah orang head itu, engkau telah menghina aku. Beginilah perkataan Tuhan. Malapetaka akan ku datangkan atas dirimu yang berasal dari keluargamu sendiri. Dari hadapan matamu, aku mengambil para istrimu dan menyerahkannya kepada salah seorang yang dekat dengan engkau. Dan dialah juga yang mengadakan hubungan suami istri dengan para istrimu di siang hari. Engkau meniduri Bathsheba secara rahasia. Tetapi, aku menghukumu secara terbuka di hadapan umat Israel. Daud berkata kepada Nathan, Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah mengampuni dosamu. Engkau tidak mati. Akan tetapi, dengan perbuatanmu itu, engkau sesungguhnya telah menghina Tuhan di hadapan musuhnya. Jadi, anakmu yang dilahirkan itu akan mati. Setelah Nathan pulang, Tuhan membuat anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sakit parah. Daud memohon kepada Allah untuk menolong anaknya. Ia berpuasa dan masuk ke dalam rumahnya dan terbaring sepanjang malam di lantai. Sementara itu, datanglah para pemimpin menemui Daud untuk meminta dia bangun dari lantai. Tetapi ditolaknya dan juga tidak bersedia makan bersama mereka. Anak itu meninggal pada hari ketujuh. Hamba-hamba Daud tidak berani memberitahukan tentang kematian anak itu kepada Daud. Mereka berpikir, Ketika anak itu masih hidup, kami berbicara dengan Daud. Namun, dia tidak mempedulikan perkataan kami. Bagaimana mungkin kalau kami memberitahukan tentang kematian anaknya kepadanya? Jangan-jangan dia akan mengambil tindakan yang nekat. Daud melihat bahwa para hambanya sedang berbisik-bisik. Maka ia sadar bahwa anaknya sudah meninggal. Daud bertanya kepada para hamba itu, Apakah anak itu mati? Jawab mereka, Benar, dia sudah mati. Kemudian berdirilah Daud dari lantai. Dia mandi membersihkan dirinya dan berganti pakaian. Dan dia memasuki rumah Tuhan untuk menyembahnya. Sesudah itu, pulanglah dia dan meminta sesuatu makanan. Para pelayannya menyajikan kepadanya makanan, lalu ia makan. Para hambanya menanyakan kepada Daud, Mengapakah engkau lakukan semua hal itu? Ketika anakmu masih hidup, engkau tidak mau makan dan engkau menangis. Tetapi sekarang dia sudah mati dan engkau berdiri dan makan. Jawab Daud, Sewaktu anakku itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Aku berpikir, siapa tahu Tuhan mengasihani aku dan membiarkan anak itu hidup terus. Namun, sekarang dia sudah mati. Mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku membuat dia hidup kembali? Tentu tidak. Aku akan pergi kepadanya suatu saat. Tetapi, ia tidak bisa kembali kepadaku. Salomu lahir. Kemudian, Daud menghibur hati istrinya, Batsheba. Dia mendekati dan meniduri istrinya itu dan hamillah istrinya. Kemudian, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Salomu oleh kedua orang tuanya. Tuhan mengasihi anak itu dan mengatakan melalui Nabi Natan untuk memberi nama Yedijah untuk Salomu. Natan melakukannya demi Tuhan. Daud merebut Rabah. Sementara itu, Yoab memerangi Rabah, ibu kota Amon, dan merebutnya. Yoab mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, Aku telah berperang melawan Rabah dan merebut kota air. Oleh karena itu, himpunlah sisa pasukan, kepung kota itu, dan rebutlah sebelum aku merebutnya. Jika aku yang merebutnya, nama aku diberikan untuk kota itu. Daud mengumpulkan seluruh pasukannya dan pergi menuju Rabah, menyerang, dan merebutnya. Daud mengambil mahkota dari atas kepala raja mereka. Daud juga mengangkut penduduk kota dan memaksa mereka bekerja dengan mempergunakan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Mereka juga ditugaskan dalam pembuatan batu bata. Semua kota Amun mendapat perlakuan yang sama dari Daud. Setelah itu, Daud dan seluruh pasukannya kembali ke Yerusalem.